Shalom Menjelaskan seluruh isi Alkitab dari kejadian sampai wahyu dalam waktu 10 menit Siapa takut? Akan saya coba ya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Lengkap dengan seluruh isinya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada yang disebut Ex nihilo 6 hari Allah menciptakan semuanya itu Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia sebagai puncak keciptaannya Sejak itu Allah memberikan sebuah perjanjian ngerja kepada manusia Yaitu untuk berkuasa atas segala yang ada yang telah diciptakan Allah Dan Allah pun menguji manusia pertama dengan sebuah ujian Jika manusia taat, manusia mendapatkan hak atas surga yang seutuhnya Namun jika tidak taat, manusia mendapatkan hukuman kekal Ujiannya adalah mereka boleh memakan buah dari pohon mana saja yang ada di taman Eden Kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Karena jika mereka memakannya, manusia akan mati Karena ketidak taatannya, akhirnya manusia gagal dalam ujian Seluruh umat manusia berdosa dan terkena kutuk kematian Ular dikutuk, perempuan dikutuk, lelaki dikutuk Dan tanah pun dikutuk Dan akhirnya, mereka pun diusir dari taman Eden Namun Allah mengasihi manusia Sejak itulah yang menjanjikan juru selamat yang akan datang Melalui benih perempuan di kejadian 3 ayat 15 Di luar taman Eden, Adam dan Howe dapatkan keturunan Mulai dari Kain, Habel, dan Seth Yang menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain Dari keturunan menuju keturunan lainnya Manusia menjadi semakin banyak di bumi Namun, manusia semakin jahat di mata Tuhan Allah pun menghukum manusia dengan air bah Kecuali Nuh dan keluarganya Yang dimana Allah beranugerah pada mereka Setelah air bah, keadaan dunia mulai berubah Dan dari ketiga putra Nuh lah Bangsa-bangsa dan berbagai bahasa terbentuk Mereka terpencar dengan bangsa dan bahasa masing-masing Karena mereka mencoba membangun menara Babel Yafet adalah awal dari bangsa Eropa atau Barat Ham adalah awal dari bangsa Afrika Dan Sam adalah orang-orang timur termasuk Israel Namun dari seluruh bangsa Allah ingin membentuk suatu bangsa yang dari sana Mesias akan dilahirkan Karena Mesias tidak bisa dilahirkan tanpa sebuah bangsa Tanpa kota dan tanpa identitas Makanya, pembentukan bangsa ini penting sekali Namun untuk menjadi bangsa Setidaknya ada tiga hal yang diperlukan Rakyat Hukum atau undang-undang Dan tanah atau wilayah Dan perjanjian lama menjelaskan bagaimana semua hal ini dapat tergenapi Kitab kejadian dan awal kitab keluaran menjelaskan bagaimana rakyat terbentuk Bangsa itu dimulai dari Bapak bernama Abraham yang kemudian menjadi Abraham Dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya untuk menuju tempat yang dijanjikan Allah berjanji kepadanya Lihat bintang di langit dan pasir di laut Sebanyak itu keturunanmu Dalam proses yang panjang Akhirnya ia mendapatkan Ishak di masa tuanya Ishak pun tumbuh dan punya istri yang bernama Ripka Yang kemudian melahirkan anak kembar Esau dan Yaakub Yaakub yang dipilih oleh Tuhan bukan Esau kakaknya untuk menjadi bapak dari dua belas putra Nama Yaakub pun berganti nama menjadi Israel Yang artinya pangeran Allah Nama inilah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi nama bangsa pilihannya yang merupakan keturunan dari dua belas putra Yaakub Yusuf anak terakhir kedua dari Yaakub dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga Yaakub Jikal bakal Israel Tapi dalam proses hidupnya Dari dibenci, dijual, difitnah, dan dipenjarakan bukan hal yang mudah Namun imannya kepada Tuhan tidak berkurang Dan dengan waktu Tuhan Ia menjadi orang nomor dua di Mesir Dimana melalui kuasa yang dimilikinya Keluarga Israel bisa tetap hidup dari bencana kelaparan yang ada di seluruh dunia Kekuasaan Yusuf yang mengizinkan keluarga Israel dapat tinggal di tanah terbaik di Mesir Di tanah Gosien Disinilah dari 70 orang menjadi 2 juta orang-orang Israel yang murni tanpa perkawinan campur Setelah Raja Mesir berganti Keluarga Israel yang telah menjadi banyak menjadi sebuah ngomok untuk bangsa Mesir Makanya Raja Mesir itu membawa kaum Israel ke dalam masa perbudakan Namun Allah memakitkan Musa untuk membawa keluarga kaum Israel dari tanah Mesir Musa bersama Harun menunjukkan kepada bangsa Mesir Bahwa ala Israel lebih hebat daripada semua dewa Mesir melalui sepuluh tulah Karena tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir adalah serangan terhadap ilah-ilah mereka Makanya tulah ke-9 dengan jelas menyerang dewa terbesar mereka yaitu Dewa Matahari Melalui tulah itu orang-orang Israel bisa keluar dari negeri Mesir Setelah 350 tahun diperbudak diawali dengan perayaan pasca pertama mereka Setelah Laut Teberau terbelah Perjalanan bangsa ini di Padanggurun sangat mengagumkan Allah memberikan mereka pilar api dan pilar awan Mana dari surga, air dari batu, sandal yang tidak rusak Bahkan dapat mengalahkan musuh-musuh mereka Allah pun memberikan hukum-hukum kepada umat Israel Dan kitab keluaran sampai ulangan dinilai menjelaskan bagaimana hukum atau undang-undang terbentuk Dari hukum moral yang dikenal dengan 10 hukum taurat Hukum upacara seperti yang diberikan dalam kitab imamat Dan juga hukum sipil untuk mengatur hubungan antara umat Israel Namun karena ketidakpercayaan umat Israel atas berita baik yang diberikan 2 dari 12 pengintai Dan malahan mempercayakan diri mereka pada 10 sisanya Mereka dihukum Tuhan dengan harus berputar-putar di Padanggurun selama 40 tahun Mereka sudah punya rakyat, sudah punya hukum, tetapi mereka belum punya tanah Makanya, kitab Yusua ini ada setelah 5 kitab Musa menjelaskan bagaimana tanah didapatkan Yusua penerus Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah kanaan Mereka berhasil meruntuhkan demokiriko dan mereka pun menguasai tanah kanaan Wilayah tersebut dibagi ke dalam 12 suku ditambah 1 suku Lewi yang tidak mempunyai tanah Mereka mempunyai 48 kota orang Lewi yang tersebar di seluruh tanah kanaan Agar setiap orang bisa belajar firman Tuhan melalui mereka Namun setelah beberapa tahun Yusua meninggal Bangsa Israel menjadi bangsa yang melakukan hal yang jahat di mata Allah Ini adalah periode hakim-hakim yang mempunyai kurun waktu 300 tahun Periode ini selalu terjadi hal yang sama Seperti sebuah siklus Bangsa Israel berdosa Tuhan mengerimkan busu untuk menghukum mereka Mereka berteriak dan bertobat lalu Tuhan mengerimkan hakim untuk menyelamatkan mereka Masa ini terus menerus terulang sampai akhirnya Samuel datang menjadi hakim terakhir dan nabi pertama bangsa Israel Setelah beberapa waktu rakyat Israel datang kepada Samuel meminta seorang raja Dalam hal ini Samuel telah menjelaskan bahwa mereka memiliki Tuhan sebagai raja mereka Tetapi bangsa ini bersikukuing seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja manusia Walaupun konsekuensinya raja manusia akan menuntut pajak Mengambil anak-anak mereka menjadi budak Atau mereka harus ikut perang Tetapi Allah mengizinkan mereka mempunyai seorang raja manusia Maka raja pertama Israel adalah Saul Namun Saul bukan raja yang baik untuk memimpin bangsa Israel Dan Allah pun membangkitkan Daud Seorang ngembal yang berhasil mengalahkan Goliat untuk menggantikan Saul Di masa akhir pemerintahannya Raja Daud ingin membuatkan baik untuk Allah Karena kemah Allah yang telah ditetapkan di masa Musa hanya sebuah kain saja Sedangkan ia ingin membuatnya lebih baik Walaupun begitu Allah tidak mengizinkannya untuk membangun baik Allah Melainkan putranya Salomo karena tangan raja Daud penuh darah Setelah raja Daud mempersiapkan segala bahannya Maka putranya raja Salomo Manusia paling bijaksana di bumi Pendulis kitab amsal, pengkotba, dan gedung agung Membangun baik Allah untuk pertama kalinya Namun hidup Salomo hancur rana terbawa oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala Walaupun akhirnya ia bertobat di masa tuanya dengan menulis kitab pengkotba Hal inilah yang membuat kerajaan Israel terpencap menjadi dua Kerajaan yang dipimpin oleh Hebeboam Disebut kerajaan utara atau Israel Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Hebeboam disebut kerajaan selatan atau Yehuda Kerajaan ini hanya terdiri dari dua suku yaitu Yehuda dan Benyamin Raja-raja kerajaan utara tidak ada satupun yang baik Mereka digambarkan Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan Mereka mengikuti dosa Hebeboam yang menjembah kepada patung lembu emas Meski diingatkan oleh banyak nabi-nabi seperti Amos dan Hosea Akan kehancuran Samaria, ibu kota kerajaan utara Mereka tidak mau bertobat Maka akhirnya pada tahun 712 sebelum masehi Kerajaan utara hancur oleh bangsa Asyur Perbeda dengan kerajaan utara Kerajaan selatan mempunyai beberapa raja yang baik Seperti Yosie dan Hiskia Namun dosa-dosa raja-raja terakhir tidak bisa membatalkan kehendak Tuhan Meskipun diingatkan oleh beberapa nabi seperti Yowel, Mika, Yesaya, Zephanya, Abakur, dan Yeremia Mengenai kehancuran negeri ini Beberapa raja tidak mendengar Bangsa ini selama tiga periode mengalami masa pembuangan Pada tahun 605 sebelum masehi Dimana Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel Pada tahun 597 Rombongan Yeskel dibuang ke Babel Dan akhirnya Yerusalem menghancur pada tahun 596 sebelum masehi Oleh kerajaan Babel yang disaksikan Yeremia saat menulis kitab ratapan Inilah yang dijelaskan di kitab 1 Raja-Raja sampai 2 Tawarik Namun Allah mengingat janjinya Setelah masa 70 tahun Mereka akhirnya dikembalikan ke negeri asalnya Ketanah Perjanjian Pada tahun 536 sebelum masehi Kerajaan babel memimpin 49.897 orang untuk kembali Esra memimpin 1754 orang Pada tahun 455 sebelum masehi Untuk kembali memulihkan Baitalah Dan pada tahun 455 sebelum masehi Nehemiah pun kembali untuk membangun tembok Yerusalem Ketiga nabi pun dikirin dalam periode ini Untuk mengingatkan mereka akan pentingnya pembangunan ini Yaitu Nabi Hagai, Zakaria, dan akhirnya Malayaki Setelah periode yang berterus tahun masa kegelapan Yaitu masa dimana Allah berhenti berfirman Di Bethlehem lahirlah Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus pada tahun 4 sebelum masehi Yesus pun hidup di dunia untuk menggalapi hukum Taurat Yang tidak bisa dilakukan secara sempurna oleh manusia Dan pada umurnya yang ke-30 Ia memulai pelayanannya selama 3,5 tahun Ia melayani di dunia dengan mengajar berkeliling Menyembuhkan orang sakit Mengusir setan Dan membangkitkan orang mati Di akhir hidupnya Ia disalibkan untuk seluruh umat manusia Setelah 3 hari Ia dibangkitkan dan menapakan dirinya kepada seluruh muridnya selama 40 hari Setelah itu ia naik ke surga seperti yang juga tercatat dalam Injil dan kisah para rasul Ke-12 murid Yesus kurangi Yudas Iskariot memulai penginjilan kepada seluruh bangsa Netrus memimpin rasul lainnya untuk menyuruhkan nama Yesus Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi Yang diawali dari rumah seorang kafir yang bernama Cornelius Setelah itu Allah pun membanggil Saulus yang kemudian diubah namanya menjadi Paulus Ia menjadi rasul Yesus yang menulis surat-surat terbanyak yang terdapat di perjanjian baru Rasul terakhir Yohanes menghabiskan masa tuanya di pulau Patmos Dimana ia mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Lebih tepatnya masa dimana Tuhan Yesus akan datang Sebagai raja dari segala raja dalam kitab Wahyu Dimana langit dan bumi lama akan dihancurkan Dan Allah akan membuat langit baru dan bumi baru seperti apa yang telah ia lakukan di kitab kejadian Seperti pada mulanya Dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan Selamanya Demikianlah ringkasan alkitab dalam 10 menit Gimana? Terlalu singkat ya? Memang saya tidak mungkin menjelaskan semuanya yang hanya dalam 10 menit Alkitabnya saja tebal sekali kan? Semoga penjelasan yang sangat-sangat singkat ini Penjelasan yang hanya 10 menit ini dapat membantu kita dalam memahami alkitab Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan sesuatu Silahkan headline saya, Tanya Alkitab Jangan lupa klik subscribe agar tahu jika ada video-video terbaru dari kita Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bingung? Tanya Alkitab saja